selamat menikmati saya akan menjelaskan mengenai tombol gain mari kita lihat oke seperti yang anda lihat disini ini adalah radar merek Onwa disini ada display radar kemudian yang bulatan ini adalah range radar dan ini adalah benda-benda yang berdeteksi oleh radar nah saya akan membahas mengenai tombol gain ini tombol gain ini nah fungsi tombol gain ini digunakan untuk mengatur sensitivitas pada radar jadi tombol gain ini digunakan untuk mengatur sensitivitas pada radar jadi dan cara kerja tombol gain ini ini sebelum saya putar ini sama prinsip kerjanya dengan volume yang biasa kita lihat di TV yang kita punya misalnya jadi kalau kita volume nya dibesarkan tombol gain nya dibesarkan ini maka sensitivitasnya akan semakin besar kalau volume nya dikecilkan atau tombol gain nya diputar dikecilkan maka sensitivitasnya akan semakin mengecil nah pengaturan sensitivitas dengan tombol ini penting sebab ini menunjukkan bagian dari kemampuan receiver untuk menangkap sinyal jadi kemampuan yang berputar ini nah seperti ini ini dipengaruhi oleh gain nya jadi jika gain nya diatur terlalu rendah sinyal-sinyal lemah ini tidak akan tertangkap dan sebaliknya jika diatur terlalu besar maka target-target yang kuat ini target-target yang besar justru tidak akan terlihat karena kontrasnya dia apa namanya gambarnya ini menyatu dengan background display radar ini nanti saya akan tunjukkan perbedaannya gitu ya jadi dia justru tidak ada perbedaan yang kontras antara background radar dengan sinyal gemah yang dikirimkan oleh yang diterima sinyal gemah yang diterima pantulan dari benda yang besar tersebut gitu nah fungsi pengontoran gain ini sangat penting jadi pada saat awal sebetul-sebetulnya sebelum kita melaksanakan operasi penggunaan radar ini gain harus kita adjust dulu kita harus buat nah saya mau tunjukkan cara yang benar bagaimana cara mengatur sensitivitas sensitivitas gain ini yang banyak orang yang sebenarnya keliru atau tidak tahu cara penggunaannya oke yang langkah yang pertama sebetulnya adalah sebelum mengatur kontrol gain ini kita harus perhatikan range radar ini kita buat range radar ini menjadi yang paling jauh ini terlihatkan range radarnya dekat 0,125 0,7 jarak range nya kan 0,0625 ini cara mengatur range radar sudah saya tunjukkan di video sebelumnya nah range radar ini kita buat paling jauh kita pencet tombol plus ini sehingga ada perubahan seperti ini 1,5 sehingga ringkas nya juga berubah nah ini kita buat di paling jauh nah sudah ada bunyi seperti ini ini berarti sudah paling jauh paling jauh ada 36 nautical mile dengan jarak per range nya adalah 6 ya kan nah kemudian setelah itu baru kita adjust kita lihat perubahannya kita kalau volume nya kita berbesar maka akan seperti ini ini terlalu besar maka ini jelas tidak akan kelihatan nah ini kita adjust terus sampai ini tidak terlihat evo-evo ini nah sementara kalau kita kecilkan maka terlihat benda-benda ini tidak terdeteksi nah ini kita adjust terus sampai kita menemukan perbedaan yang sangat kontra sangat berbeda nah ini sudah ada terlihat nah ini kita atur sedemikian rupa kalau kita perbesar jadi seperti ini kita lihat perbedaannya nah kita buat sehingga ini gambar-gambar ini hilang ini adalah terlalu besar lalu kita putar sedikit nah sehingga terlihat ada perbedaan ini ini berarti benda sudah terdeteksi yang jauh ini sudah bisa terdeteksi terlihat ini sudah terdeteksi jadi sudah terdeteksi kita putar sedikit lagi nah kalau kita terlalu kecil maka benda yang terdeteksi jauh ini ini tidak akan terlihat seperti ini misalnya nah ini sudah tidak ada tidak terlihat padahal disini justru ada benda ini meskipel maka ini kita adjust lagi disit nah ini semoga terlihat akan terdeteksi benda ini nah ini menunjukkan bahwa adjusting gain ini sudah bagus yang sinyal radar yang jauh dapat tertangkap tanpa ada perbedaan apa namanya tanpa ada tendala nah setelah sinyal radinya di adjust dengan baik maka tinggal kita rubah lagi ke range yang diinginkan misalnya kita perdekat jarak range nya menjadi seperti ini menjadi 0,75 noticamai jadi seperti ini atau misalnya kita bikin 1,5 noticamai oke oke kemudian setelah tombol gain ini diatur sensitifitasnya perhatikan ada ada ACC tombol ACC dan AC rain ACC ini sebetulnya fungsinya adalah untuk mengatur juga sensitifitas yang berhubungan dengan pengaruh dari gelombang laut kebetulan di sini gelombang laut sedang tenang jadi sebenarnya tidak berpengaruh kalau seandainya gelombang laut sedang tinggi maka tentunya gelombang ini sangat berpengaruh terhadap display radar dan kelihatannya kalau gelombang laut itu terdeteksi gelombang tinggi maka radar ini display radar ini sama seperti sensitifitas gain akan menjadi seperti ini bentuknya kalau kita minum minum selesai kalau kita jauhkan nah akan seperti ini ini gelombang laut juga akan terlihat seperti ini sehingga kita atur dengan ACC ini sehingga akan berkurang gitu sehingga ACnya akan berkurang nah demikian juga dengan AC rain AC rain ini justru berfungsi untuk mengatur ketika hujan hujan ini juga akan berpengaruh pada penerimaan sinyal radar jika hujan deras juga display radar akan terlihat seperti ini dan ini pengaturannya justru dengan menggunakan AC rain ini nah ini sebetulnya temporary saja kalau ini untuk gelombang laut dan rain ini ketika saat hujan kalau gelombang laut sedang tenang ini mungkin juga belum tentu dapat digunakan dan AC rain ini juga kalau suatu sedang cerah ini juga tidak 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 perlu digunakan yang penting adalah gain ini fungsi pengaturan sensitivitas penerimaan receiver ini penerimaan sinyal radar ini dengan menggunakan gain ini oke itulah cara mengatur sensitivitas radar on wah dengan menggunakan tombol gain sampai ketemu sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini terima kasih Terima kasih.